Selamat datang di Tiang Awan Channel, semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu Menepan RB meneluarkan surat penting untuk seluruh PNS dan PPPK, tidak boleh dilanggar Simak ya Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menepan RB, Cahjo Kemolo mengeluarkan surat terbarunya untuk seluruh Aparatur Sipil Negara, ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil atau PNS Maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Isinya surat terbaru Menepan RB Cahjo itu adalah mengimbau instansi pemerintah melaksanakan apel setiap Senin pagi Selain itu, juga diimbau untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap Selasa dan Kamis pada pukul 10 WIB Kemudian, membacakan naskah Pancasila setiap Rabu dan Jumat pada pukul 10 WIB Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juli 2021, kata Menteri Cahjo dalam suratnya yang ditujukan untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretariat Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga, Gubernur, Wali Kota dan Bupati Menurut Cahjo, kegiatan tersebut dilakukan untuk memelihara dan memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air Cahjo Kemolo bilang begini disamping sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia Serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 bagi ASN di lingkungan instansi pemerintah Dia menjelaskan kegiatan APEL dilaksanakan secara langsung dan daring setiap Senin pagi Diikuti seluruh pejabat maupun pegawai yang bekerja di kantor maupun rumah APEL dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, tegasnya Sementara kegiatan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang bekerja di kantor Pada saat kegiatan ini berlangsung, kata Cahjo, seluruhnya harus berdiri tegap dengan sikap sempurna di ruang kerja masing-masing Sesuai dengan ketentuan U. No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta Lagu kebangsaan Kegiatan ini dilakukan dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan Ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, kata Cahjo dalam suratnya Semoga bermanfaat, terima kasih Terima kasih